Intro Tanggal 18 November 1968 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Bengkulu Resmi menjadi salah satu provinsi yang terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera Atas dasar itulah Jungto Peraturan Pemerintah Nomor 20 1968 Karesi Denan Bengkulu diresmikan menjadi salah satu provinsi di Republik Indonesia yang ke-26 dengan Ali Amin sebagai Gubernur Bengkulu Sama dengan provinsi lainnya yang terletak di Pulau Sumatera Provinsi Bengkulu juga termasuk dalam zona waktu Indonesia Barat atau WIB Provinsi Bengkulu yang telah berusia lebih dari setengah abad perjalanan memiliki 10 kabupaten kota yakni kota Bengkulu, Kebupaten Rejang Lebong, Kebupaten Lebong, Kebupaten Kepahyang, Bengkulu Utara, Kebupaten Mukomuko, Kebupaten Bengkulu Tengah, Kebupaten Bengkulu Selatan, Kaur, dan Kebupaten Seluma Bengkulu juga menjadi salah satu mata rantai yang dicatat sejarah alasannya di bumi Raflesia Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia pernah menjalani pengasingan oleh pemerintah kolonial selama 4 tahun dari 1938 hingga 1942 Soekarno kemudian menemukan cintanya dan terpikat hati dengan salah seorang putri warga Muhammadiyah bernama Ibu Fatmawati Provinsi Bengkulu, Nan Elok memiliki ikon bunga Raflesia menawarkan potensi wisata alam baik pegunungan, perbukitan, pantai, dan air terjun yang begitu indah serta mengagumkan tidak heran jika bumi Raflesia mulai menjadi salah satu lokasi yang dilirik para wisatawan untuk berkunjung Salah satu daerah wisata yang menjadi buah bibir di media sosial ialah Kabupaten Kepahyang Perjalanan menuju Kabupaten Kepahyang yang terkenal dengan hasil perkebunan tanaman kopi hingga dijadikannya ikon di Kabupaten ini setidaknya membutuhkan waktu 2 jam perjalanan dengan jarak tempuh 60 km kita harus melewati medan jalan yang berkelok dan menanjak meskipun sedikit membuat rasa tegang dan khawatir namun pepohonan yang berjajar di sebelah kanan dan kiri jalan mampu meredam rasa itu menjadi pemandangan mata yang segar ditambah perbukitan menjadikan kesan indah dan alami jalan menuju Kabupaten Kepahyang saudara minuman teh kerap dinikmati masyarakat pada pagi dan malam hari sebagai teman untuk bersantai nah dijadikannya minuman ini berasal dari daun teh ranting teh yang dikeringkan dan diseduk maka jadilah air teh ini nah siapa sangka di Provinsi 20 tepatnya di Kabupaten Kepahyang terdapat perkebunan teh yang juga dihasilkan dan diolah menjadi minuman yang saya santap hari ini nah anda penasaran seperti apa perkebunan di Kabupaten Kepahyang mari kita sekses selengkapnya dalam lensa rafes ya tfhre pembunuh untuk anda saudara begitu tiba rasa letih dan mual di perjalanan langsung hilang merasakan kesegaran dan kesejukan udara pegunungan hamparan karpet hijau di daunan di kebun teh Kabupaten begitu indah udara khas dataran tinggi yang sejuk menyegarkan mata dan jiwa berdirinya wilayah perkebunan tahun 1925 oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1933 dataran tinggi Kepahyang mulai ditanami teh selanjutnya selanjutnya Jepang mengambil alih dan tahun 1945 menjadi milik Indonesia dan sekarang menjadi salah satu alternatif wisata alam dan budaya di Provinsi Bengkulu perkebunan teh dengan luas 1911,7 hektare menyuguhkan hamparan hijaunya di daunan yang elok dipandang dan sejuk untuk didikmati terutama pada pagi hari sebuah sensasi pada panorama yang indah dan kesegaran alamnya menawarkan salam hangat ketika berwisata di daerah ini udaranya bersih dan sejuk sangat cocok untuk melepas kepenatan pikiran setelah beraktifitas rutin selama sepekan Halo pemirsa TVRI Bengkulu senang sekali rasanya bisa sampai di kawasan Kepahyang Mountain Valley dan ini ternyata baru diresmikan tahun 2018 dengan resminya kawasan di kebun teh Kabupaten Kepahyang ini ternyata mampu menyedot para wisatawan bukan hanya dari dalam maupun dari luar kota Bengkulu nah ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan TVRI Bengkulu juga sengaja mendatangi kawasan ini untuk melakukan rekreasi di awal tahun 2020 nah seperti apa sih kegiatan dan keindahan yang ada di kawasan kebun teh Kabupaten Kepahyang ini mari ikuti saya Halo ibu ibu ini di awal tahun 2020 bu ya artinya pasti harus semangat baru dan kita harus tetap melakukan kegiatan artinya bermanfaat dari DWP sebelum-sebelumnya bu ya kalau boleh tahu bu, ibu-ibu Dharma Wanita dari TVRI Bengkulu ini kurang lebih berapa orang sih bu yang diajak apakah semuanya ke sini atau seperti apa ini bu? ini kita sebenarnya kita mengajak semua Dharma Wanita yang di Dharma Wanita Persatuan LPP TVRI Bengkulu cuma karena ya masing-masing juga ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan ada yang seperti udah ada janji atau ada pesta, ada urusan keluarga jadi hanya ini kita yang bisa ikut berangkat tapi nggak apa-apa nanti kan kita banyak waktu lain kali bisa kita berkunjung kembali kemari gitu benar sekali, artinya ada rencana untuk mengeksplor semua yang ada di Provinsi Bengkulu bu ya? ya benar sekalian juga kita membantu pariwisata itulah dengan kita datang kunjung itu sebagian dari usaha kita untuk meningkatkan pariwisata kenapa harus yang jauh-jauh kalau ada masih ada yang dekat yang dekat dulu baru kita pasti kita kunjungi ibu terima kasih sudah menjelaskan kesannya pertama kali mengunjungi di Kepahyang Mointen Valley sebenarnya ini sudah lama bu, namun memang diresmikan dan ada tulisan seperti itu ini memang diresmikan tahun 2018 seperti itu terima kasih ibu dan silahkan ingin melihat semua keindahan yang ada di sini bersama ibu-ibu yang lain juga oke terima kasih ibu ya pemirsa demikianlah perbincangan saya dengan ketua DWP Persatuan TVRI Bengkulu nah artinya siapapun yang berkunjung di kawasan ini pastinya akan terbayarkan ya setelah melihat hamparan hijau yang begitu luas dan ini juga mendorong pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendukung wonderful Bengkulu 2020 mendatang nah tetap ikuti saya masih ada kita akan mengeksplor apa yang ada di kabawetan ini saudara, pemandangan di atas kebun teh kabawetan pun sangat indah kita bisa melihat hamparan lembah ditambah dengan pemandangan bukit barisan yang berbaris koko ya kesan kita setelah melihat alam ini begitu indah kita serasa bahwa pikiran kita itu blong, terbuka gitu jadi ada suasana yang kita dapati di sini bahwa kita itu menikmati ciptaan yang maha kuasa ini luar biasa dengan kita melihat alam ciptaannya ini kita merasa dekat dengan alam kegiatan-kegiatan rutinitas sementara bisa kita hilangkan dan kita menyatu dengan alam dan saya melihat bahwa potensi alam yang ada di Kabupaten Kepah yang ini luar biasa dan ini adalah satu aset atau model untuk bisa memajukan objek-objek wisata di Kabupaten Kepah yang ini dan juga dari pemerintah kita harapkan juga membenahi misalnya kebersihan dan juga misalnya fasilitas-fasilitas apakah fasilitas umum atau tempat-tempat duduk untuk bisa menikmati alam yang memang luar biasa di Kabupaten ini jadi kita harapkan nanti dengan adanya fasilitas-fasilitas itu ya orang akan berbondong-bondong kemari untuk melihat keindahan